hai oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh sekarang kembali lagi bertemu dengan saya Subhan sekarang kita berada di program BBS ya belajar bareng Subhan pada malam ini saya ingin membahas tentang sesuatu yang saya lihat di YouTube ya dan juga di berita-berita lah ya paling banyak itu di YouTube karena kita tahu YouTube itu kan bebas ya setiap orang bebas untuk memposting apa-apa yang ingin dipostingnya eh tapi ini fakta ya jadi bisa dicek kok di teman-teman tinggal cari ya yaitu eh akan diadakannya demo ya demo di sekitaran gedung MK ya tentu kalau di sekitar gedung MK ya demonya berkaitan dengan perkara yang sekarang ditangani MK yaitu tentang sengketa hasil pilpres itu ya sudah sering melakukan konversi pres pertemuan antar apa ya ketua-ketuanya atau pimpinannya lah ya bahwa akan diadakan demo pada tanggal sekian-sekian kemarin-kemarin juga sudah pernah melakukan demo di gedung MK kemarin-kemarin juga sudah mengadakan demo di gedung KPU ketika jadwal KPU membacakan pengumuman tentang hasil akhir pemilu 2024 khususnya pemilu pilpres eh sekali lagi disclaimer ya ini kita belajar bersama saya bukan ahli politik saya bukan ahli apapun itu ya saya hanya seorang Subhan seorang ya warga negara ya yang ingin belajar bersama dengan teman-teman ingin menyampaikan yang ada di unduk-unduk saya ya kalau kita sependapat sepaham ya Alhamdulillah kalau yang saya omongkan ya saya katakan ini benar ya Alhamdulillah kalau salah ya minta maaf bisa dikoreksi bisa kita diskusi di kolom komentar begini teman-teman sekarang ini kan bulan suci Ramadhan ya apalagi sekarang ini kita sudah masuk bagian terakhir dari bulan suci Ramadhan 10 hari terakhir 10 malam terakhir bulan suci Ramadhan tentu disini saya tidak ingin karena juga bukan bukan saya bukan seorang kiai bukan ustadz bukan orang alim lah ya ya tapi kan kita semua tahu ya kalau di 10 hari terakhir 10 malam terakhir itu kan keutamanya sangat banyak kita disunakan untuk itikah di masjid kita disunakan untuk ketika malam hari itu berbanyak baca Al-Quran mengejar Laylatul Qadar kan seperti itu ya dan semua orang Islam saya yakin juga tahu lah kan hal itu bahwa 10 hari terakhir itu luar biasa keutamanya eh tetapi sekali lagi ini belajar selesai ya kok kelompok-kelompok ini tuh kok apa ya kok malah menyuruh untuk demo gitu loh tentu sekali lagi demo itu konstitusional ya tidak melanggar dijamin kan dijamin oleh konstitusi kita tidak ya ini tidak melanggar lah ya sehingga secara hukum tuh sah dan mungkin juga pihak yang demo ini kan selalu menggunakan narasi agama ya bahwa kita eh ingin menegakkan keadilan amar makruf nahi mungkar dan sebagainya dan sebagainya tetapi yang ingin saya soroti adalah bukannya perwakilan-perwakilan yang anda percayai ya kan ya tentu yang digunakan ya pendukungnya 01 sama 03 ya yang sering seperti itu ya kalau setahu saya sih yang paling paling keras eh suaranya ya pendukung 01 ya nah bukannya eh pihak yang anda dukung ya kan yaitu Bapak Anies Baswedan dan Mohamed Iskandar dan Pak Ganjar dan Pak Ahmad itu sudah melakukan apa yang harus dilakukan di jalur konstitusi yaitu membawa ke jalur MK ya kan menggugat di mahkamah konstitusi artinya kan eh calon pasangan yang ada dukung itu sudah melakukan apa yang ia bisa lakukan ini madu kelulet atau pelanceng siapa yang udah pernah coba komen dong ya 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 perkara ini yaitu membawa ini ke mahkamah konstitusi ya kan sudah dijalankan gitu loh nah terus maksudnya gini loh kenapa anda masih harus demo gitu loh kan negara ini sudah ada jalurnya sudah ada eh iya pun sudah ada jalannya lah kalau pipres ya yang ngomongan KPU kalau nanti ada yang belum terima yang bisa menggugah di MK kan sudah dijalankan gitu loh kan tinggal anda mempercayakan itu semua dengan usaha yang dilakukan oleh paslon yang anda dukung tapi kenapa anda malah demo gitu loh anda mengatakan gara-gara kami gak percaya dengan MK ya kan sehingga kami perlu turun ke jalanan untuk gak tau lah apa bahasanya untuk mungkin menekan MK atau apa ngapain gitu loh berarti kan anda ya maaf berarti kan anda juga dalam tanda peti menekan MK anda bilang MK ditekan oleh penguasa misalnya kan maksudnya ditekan oleh siapa gitu dan disini juga ada juga menekan gitu padahal kata-kata MK ditekan oleh penguasa siapa itu kan hanya tuduhan yang tidak berdasar artinya gini loh teman-teman maaf ya sekali lagi ini belajar bersama ya eman-eman banget gitu loh kalau di sepuluh hari terakhir sepuluh hari terakhir ramadhan ini yang kita semua tahu banyak keutamaannya teman-teman gunakan untuk hal seperti itu oke gini lah maaf terlebih bagi saudara-saudara yang yang tidak tahu secara pasti duduk perkara dari permasalahan ini gitu loh anda hanya taunya di kompor-kombori orang di dikasih tahu orang anda tersulut kemudian ikut demo dan maaf seribu maaf kalau kita lihat demonya kemudian kita dengarkan kata-katanya itu kan juga waduh waduh kadang itu jangan merasa letih jangan pernah merasa capek karena ini adalah perjuangan ini syahrul jihad syahrul ramadhan syahrul mubarak dimana nabi perang pada bulan ramadhan nabi laksanakan perang badan di bulan suci ramadhan camkan dalam diri kita azab dalam diri kita datang kembali kata Allah di hati samirillah siap 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 datang kembali siap takdir walahul mabikinnah kemikarik assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh walaikumsalam warahmatullah wabarakatuh murah campan sama pemekasan tapi saya tidak percaya itu karena apa dimana anis berdatang masa berkumpul untuk kemenangan bapak anis mas tapi menyatanya kita di kalahkan dan aneh saja bukan bulan puasa saya dari sampang madura dami Allah adanya bukan bulan puasa malesi seksikan saya orang madura andai bukan bulan puasa Saya bukannya tidak tahu yang ada di negara ini Saya paham karena saya raya kecil Di Madura cuma sampai karena saya bertekad berjuang teguh Untuk memenangkan alis Rasipaswedan tanpa sokoan Dan saya kesini ngongkos sendiri saudara Perjalanan satu malam, satu hari satu malam Ngongkos sendiri, beda dengan yang disana Seperti yang saya bilang tadi Andai bukan bulan kuasa Saya datangi mereka Saya sempatlah satu persatu Takbar, Allah wakbar Presiden kita, pemimpin kita itu Dicela, diecek dengan sedemikian Wah keras banget Pak Jokowi gini-gini yang Masya Allah Padahal di bulan Ramadan Padahal di bulan Ramadan Lalu Allah mengatakan tempulah Berwarna hitam Berwarna hitam Nah, terus gimana? Kan eman-eman gitu loh Ya kan, eman-eman Dan kembali lagi ya Ketika Anda selalu menarasikan dengan agama Agama kita Memperjuangan keadilan, kejujuran Kadang-kadang tuh kita tuh Ya gimana ya Yang sering yang saya katakan Apa Anda yakin? Di pihak Anda tuh Tidak sedikit pun Anda bercurang Gitu loh Coba Jujurlah pada hati Anda Di pihak Anda itu Tentu ini kan satu kesatuan ya Bahwa pilpres itu diusung oleh partai-partai Nah, sekarang coba cek Partai-partai yang mengusung Pasangan Anda tuh Oh, bener Mereka gak ada yang curang Apakah mereka bener Jujur semua Artinya gino Ara yang ingin saya sampaikan Kalau memang tim-tim dari pasangan itu Juga ada semuanya yang membuat kecurangan Kalau ya Berarti kan sama-sama curang Nah, kalau yang dikatakan curang itu Manipolitik Ya maaf Siapa sih partai yang gak pake uang? Ya kan? Siapa coba? Semua partai kan juga pake uang Itu Fakta yang tidak bisa kita bantah Ayo Tim 1 dan tim 3 0103 Apa Anda bener-bener yakin Bahwa Satu tim Anda Dari partai-partai pengusung Pasang yang Anda dukung ini Baik 0103 Bener-bener 100% Tidak melakukan kecurangan Anda selalu keluar-keluar Bahwa 0-2 curang 0-2 curang Ya kan? Kita menuntut keadilan Kita menuntut Pemilih yang jujur Adil Lah Lo yang paling parah topileknya Kok malah Anda menuntut Pilpresnya yang diulang itu loh Artinya kan Kalau sama-sama curang Sekali lagi Bukannya saya disini itu Mengamini kecurangan Bukannya satu Mentolelir kecurangan Bukannya satu Meride kecurangan Bukan Tapi Tolonglah Jangan pake narasi Narasi agama yang berlebihan Sok-sokan Bahwa Anda yang paling bersih Anda yang paling lurus Yang lainnya Bengkok Yang lainnya Aduh Ya Nah Biasanya Anda mengatakan Kami gak percaya dengan MK Udah Nah kalau Anda gak percaya dengan sistem yang ada di negara ini Terus maunya Anda gimana coba Negara ini kan sudah diatur kan Dengan segala Konstitusinya Dengan segala Cara-caranya Alur-alurnya Nah kalau Anda gak percaya Terus Maunya Anda gimana Maunya Anda demo Gitu Kemudian Presiden menurut Keinginan kalian Untuk turun Untuk apa Untuk Namanya demokrasi itu kan Ya memang suara rakyat kan Loh faktanya 58% 58, sekian persen Memilih 0,2 Itu fakta Gitu loh Ya karena gak perlu mengatakan Yang memilih Kebanyakan Golongan gini 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 Ya memang demokrasi kok Iya kan Faktanya 58% Sekian Itu 0,2 Gitu loh Artinya gini loh teman-teman Ya Yang masih Yang masih belum move on ya Dari ini ya Yang sering Ngeser Kalau di Bujuan Negara itu kan Kayaknya Kalau di Bujuan Negara Jauh dari Jakarta ya Kan yang dimukulkan Jauh dari Jakarta Sekitarnya itu ya Atau mungkin Teman-teman Jendular yang benar-benar Militan sampai Datang ke jertanya Silahkan Artinya gini Kalau untuk teman-teman Yang di Bujuan Negara Yang jauh dari Jakarta Yang dia suka Ngeser Ngeser Seperti itu Seolah-olah Ingin membakar semangat Dari pendukung Nusa Tunggung 3 Ya Allah Ngapain sih Ngapain gitu loh Ini Bagi teman-teman muslim Kalau Anda percaya Dengan doa Harusnya Anda Benar-benar Menampuh Jelur doa itu kan Anda Bergi ke masjid Ya kan Anda berdoa Kalau jika benar Anda Jika benar Teman-teman Yakin Bahwa Ini adalah Pasangan yang Paling jujur Paling bersih Betul Hari ini Kita panen Akasia Karpak Kita ekstrak Dulu Kiling Sampai keluar Madunya Madunya Warnanya gelap Aromanya Kas Pohon Akasia Yuk Yang mau order Silahkan Mongo Terima kasih saja kepada Allah dengan tidak keluar-keluar sehingga meminimalisir keluarnya kata-kata yang tidak pantas di bulan sejujurnya Ramadan Anda datang ke jalan ke sekitar MK, teriak-teriak Masya Allah, kebanyakan juga akhirnya terlontar kata-kata saya nggak tahu, itu entah fitnah, entah tuduhan entah apa, saya nggak tahu Masya Allah, kalau kita dengar itu mengerikan seolah-olah yang paling ngomong itu yang paling bersih yang paling jujur tidak pernah melakukan kecurangan sedikitpun gitu loh, ya kan pasangan ini curang pasangan ini melanggar etik dan sebagainya mengarahkan banyak masa orang-orang yang nggak tahu atau datang jadi, apa ya ya, mungkin belajarnya adalah ayolah kita tahu waktu, ini bulan Ramadan ya kan kalau memang Anda eh, benar kalau Anda nggak percaya dengan lembaga-lembaga yang ada negara ini ya silakan Anda tempuh jalur yang lebih elegan gitu loh Anda mungkin bisa bikin partai ya kan bisa bikin partai coba silakan Anda tawarkan kepada masyarakat partai Anda yang menawarkan ini nah, nanti Anda nggak meminatnya kalau Anda meminatnya kan berarti Anda didukung masyarakat simpel itu sebenarnya kan demokrasi itu loh tidak Anda keluar-keluar memprovokasi aduh, aduh eman-eman di bulan Ramadan seperti ini ya jadi ya negara kita sudah terbentuk sudah ada jalur-jalurnya sudah ada semua ranahnya silakan gitu loh Anda ingin misalnya bawa perubahan ya emang jalurnya serang politik partai bikinlah partai coba silakan partai Anda dipilih apa nggak masyarakat berminat tambah akan seperti itu nah, untuk saudara-saudara saya muslim kalau emang Anda yakin benar-benar yakin ya sudah Anda berdoa saja di masjid Anda berdoa saja pada Allah di malam hari misalnya sebelum malam terakhir ini misalnya kan seperti itu itu lebih lebih elegan lebih menunjukkan iya gitu kalau Anda nggak percaya dengan seperti itu berarti Anda nggak percaya dengan doa Anda kan kalau kita berdoa seperti itu kalau Anda benar-benar yakin Anda yang jujur Anda yang bersih tim Anda yang paling tidak kotor yang paling sesuai aturan yang lainnya curang berdoa gitu loh berdoa seolah Anda keluar-keluar fungsinya apa keluar-keluar fungsinya apa Anda memprovokasi masyarakat puasa-puasa siang-siang harus panas-panas belum tentu juga yang Anda berjuangkan itu yang benar itu kan hanya asumsi Anda maka saran saya ya sekarang ini belajar ya silakan Anda percayakan kepada calon presiden yang Anda dukung Pak Nis dan Pak Muhaimin dan Pak Ganjar dan Pak Mahfud mereka semua sudah melakukan membawa ini ke belajar yang benar ke MK menggugat hasilnya silakan dihormati prosesnya gitu nggak usah Anda datang ke gedung MK demo-demo Masya Allah kalau kalau modek pandangan saya itu sangat disayangkan di momen seperti ini Anda malah mengajak orang-orang untuk kejalanan bukan ke masjid itu sesuatu yang yang gimana gitu kecuali kalau kecuali kalau benar-benar misalnya Pak Nis Pak Muhaimin Pak Ganjar itu ketika akan membawa ini ke jeruk MK dihalang-halangi tidak bisa di intimidasi itu lain tapi faktanya kan mereka bisa mereka bisa membawa ke jeruk yang sebenarnya ke jeruk yang seharusnya sudah Anda tinggal mendoakan Anda tinggal mempercayakan kok dema demo dema demo dema demo malam bantu aku untuk melakukan dia bintang bantu aku untuk tenangkan dia kejalanan kejalanan selamat menikmati selamat menikmati terima kasihnya yang setengah kilo kami menjamin madu-madu yang kami jual itu madu murni 100% jika tidak murni uang kembali 100% bisa melakukan pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum